Tuh Jadi kalau mau bikin Karamel jangan diaduk pakai sendok Takutnya nanti gumpal Terus Kembali lagi bersama saya Bunda Inul Di Dapur Ngebor Ini enak re Hmm Kalau tadi tuh ya Masaknya pedes-pedes Terus masaknya juga sedep-sedep Kali ini Endingnya harus dikasih yang manis-manis Biar lidah kita Terkenang-kenang dengan masakannya Bunda Inul ya Ada pedesnya Ada sedepnya dan ada manisnya Wuhuuu Kali ini saya mau bikin Pisang karamel aja ya Ini dia bahan-bahannya Pisang kepo Kayu manis bubu Gula merah Gula pasir Penasaran kan? Ayo ikutin terus Dapur Ngebor saya Kita mulai ya Kita panasin dulu ini kompor Nih Ya minyaknya dipanasin dulu Hmm Terus bahan utama pisang karamel ya tentu Pisang ya say Tergantung pisang di daerah anda Ada pisang uli Ada pisang kepo Atau pisang raja bulu Tapi gapapa kali ini saya mau pakai pisang kepo aja Yang umum Dimana-mana ada ya Ini pisangnya udah Aku kupas tadi Terus kita potong jadi dua Sambil nunggu panas ya Saya potong ini aja jadi dua gitu Tuh ini tangan saya bersih loh ya Ingat memasak itu tangannya harus bersih Habis pegang apapun langsung cuci Seperti Seperti itu Nah Tuh kita potong tangannya Kita rapikan dulu Tuh Nah Kemudian kita goreng ya Udah mulai panas Kita goreng pelan-pelan Biasa kalau urusan dengan mie nya Ibu-ibu jangan langsung di tengah ya Di samping-samping aja melipir Biar gak kesipratan Ya gak boleh lama-lama ntar kekeringan Sebentar aja say Sebentar saja Langsung diangkut Nah Kita naikkan seperti ini Biar makannya itu kalau orang Jawa bilang itu nyemek-nyemek Dipiriskan gini say Tuh Ini kalau Ini kan pisang kepo Tapi kalau kita pakai pisang raja Jangan terlalu kematangan ya Takutnya benyek Tapi ini berhubung pisang kepo jadi enak aja Jadi deh tuh Ayo toh Gimana caranya membuat karamel Senggungu enak Dan tidak menggumpal Nah Oke ini kita pindah aja kesini Biar jangguannya enak Tuh Kita nyalain Apinya kecil aja Ayo Kita kasih tau cara membuat karamel yang bener Jangan sampai menggumpal Caranya gini Ya Yang pertama apinya kecil Terus Kita masukkan dulu gula 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 Ya Ini tergantung selera Kalau masak pisangnya banyak Boleh Apa namanya Gulanya banyak Tergantung selera Kemudian Saya mau kasih air Ya Airnya juga jangan banyak-banyak Yang penting buat gulanya kelihatan basah aja Saya mau kasih air Tuh Oke Cukup Cukup sekali Cukup lah ya Kemudian Jangan diaduk-aduk Boleh digoyang-goyang Seperti saya begini Goyang Goyang Karena kalau diaduk dengan menggunakan sendok stainless Maka gulanya akan nempel lah Nempel lah Nempel Kemudian Kita masukkan nih Gula merah Kita masukkan gula merah Boleh lah ya semua lah ya Biar sweet gitu Kita biarkan sejenak Terus Ini ada Bubuk kayu manis Nah ini saya mau kasih Sejumput Kalau sejumput itu kan sejumput ya Tapi gak apa-apa harus pakai sendok Biar bersih dan yakin ya Oke kita goyang-goyang lagi Digoyang-goyang Tuh Tuh Jadi kalau mau bikin Karamel Jangan diaduk pakai sendok Takutnya nanti gumpal terus Ya itu tadi Nempel-nempel di sendok Gitu Tuh Jadi deh karamelnya Nah ibu-ibu di rumah bisa niru nih Bisa dicontoh nih Bisa ditiru Dan bisa dicobain Ini ya Udah jadi ya karamelnya ya Tidak ada lagi yang menggumpal Kita matiin dulu kompornya Hmm Kemudian kita masukkan Pisang Emang ya namanya Pisang tuh rasanya dimana-mana enak Ini pisang nih Kaliumnya tinggi loh Jadi Ini sehat untuk dimakan Banyak juga gak apa-apa sih Pengganti karbohidra juga Kayak gini tuh Tuh Cantik Cantik Jadi ibu-ibu di rumah itu harus kreatif Kalau kreatif Semua orang rumah jadi seneng gitu Aduh mami masak apa hari ini Mami bikin apa Bikin dessert apa gitu Kayak begini nih Cantik nih Tuh Ya kan Oke deh Wow Bener-bener sweet banget ini Tuh kan gak ada yang gumpal kan Karamelnya Bener-bener Kata Iis Dahlia tuh Bener-bener enjol Tau gak disamping ini manis-manis semuanya Bikin kita ketagihan Ada taburan kayu manis tadi yang bikin tambah sedap Tambah enak Nah kalau ini di hotel juga Kalau dibikin Cantik hiasannya dipiring gitu Ini mahal loh say Oke Bener Bener Jadi ibu-ibu harus kreatif di rumah Dapur ngebor yang ungu enak itu re Semua masakannya pasti terdebes deh Dan ibu-ibu semuanya bisa meniru Karena caranya juga mudah Bisa ditiru di rumah bisa dicontoh Dan juga bisa jual say Buat kantong tambahan ya kan Ini udah jadi nih Tuh kan Bagus kan karamelnya kan Gak menggumpal Yuk Kita hias yuk Nah saya mau bikin yang cantik Nih Jadi kalau masakannya enak Tapi cara menghiasnya gak cantik juga Hasilnya jadi kurang menarik gitu Tapi kalau dibikinnya cantik Kadang-kadang makanan gak enak tapi kalau hiasannya menarik gitu Orang masih mau nyicipin ya karena penasaran gitu Nah Tapi Kalau makanannya udah enak hiasannya juga menarik Pasti banyak yang repeat order Pasti banyak yang nambah lagi apalagi kalau keluarga ya Kalau keluarga tau aduh mamaku masakannya enak banget Terus secara sajiannya juga menarik gitu Oh alah pisang pisang Ini enak banget tuh Kemudian ini sisa-sisa cinta yang ada disini Boleh ditaruh di pinggirnya Aduh 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 Cantik Cantik Siap dinikmati Siap dijual Aduh 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 Ada di rumah Bener Mangis Wangi Dan juga pisangnya Pakai bisang kapok